Intro Saya ke Pak Asdendua Ada tambahan Pak Asdendua Kira-kira dukungan aparat terhadap apa yang menjadi ide dan kegagasan Pak Pak Penjabat Gubernur seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kemerhormati Pak Penjabat Gubernur Yang kemerhormati Pak Laude, anggota DPRD Sigurantalo Dan seluruh narasumber yang ada pada malam hari ini Yang mau maafkan kita sebutkan satu persatu Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Penjabat Gubernur tadi Saya menambahkan saja Pak apa yang tadi ditanyakan Tadi menyangkut dengan inovasi tadi Pak Jadi memang tahun 2020 Memang kita pernah dilakukan penilaian Bagaimana inovasi daerah Kementerian dalam daerah kita Ini di balik banknya Di situ sebenarnya secara penilaiannya administratif Dalam arti bagaimana kita melaporkan inovasi-inovasi kita Di tahun 2020 Yang lalu Kemudian apa yang kita Sampaikan Apa yang kita laporkan Itu kunci Nah tahun 2020 yang lalu memang kita Berada di peringkat yang Rendah Apa sebabnya terjadi inovasi kita Di nilai rendah Karena itu hanya masalah administratif Pak Masalah pelaporan saja sebenarnya Kita tidak melaporkan Inovasi-inovasi apa saja yang telah kita lakukan Selama tahun 2020 Selama tahun 2020 yang lalu Dikeluarkanlah ranking oleh Kementerian Nah berikutnya kita baru tahu kan Apa yang telah diselamai Penyebabnya kan terlalu rendahnya Skor pencapaian indeks inovasi kita Itulah yang kita evaluasi di tahun 2021 Padahal inovasi-inovasi yang kita lakukan Sebenarnya banyak Banyak sekali sebenarnya Pak Cuma waktu 2020 kita tidak melaporkan Kita tahun 2021 kita laporkan Dari tadinya ranking ke-30 Di tingkat Se-provinsi seluruh Indonesia Alhamdulillah Kita mengalami kemenaikan Yang signifikan Berada di ranking ke-14 Provinsi yang Termasuk di dalam Melaksanakan inovasi Di seluruh Indonesia Berada di ranking ke-14 Jadi laporannya disertai Bukti-bukti itu Pak Oh ya jelas Pak Bisa dibuktikan Bisa ada Kenapa sampai kemarin itu Tidak sempat dilaporkan Kendala apa Ini kan baru pertama kali Dipublikasikan Kita kaget aja waktu Keluarnya hasil daripada Penilaian dari Kementerian Loh kok kita berada di 30 Apa iya kita kalah dari Provinsi-provinsi yang Yang lain gitu Padahal inovasi-inovasi yang kita lakukan Sebenarnya cukup banyak Artinya inovasi yang telah dilakukan Ada beberapa hal yang Yang pasti Pak Kita Ya sebagian Pegang-peg kita kan Di Ikut Diklak-diklak Salah satu yang kita laporkan Di 2021 adalah Bagaimana proyek-proyek perubahan Yang pernah kita lakukan Dan itu diterapkan sebenarnya Diimplementasikan Di seluruh OPD yang terkait kita Ini yang kita laporkan Di 2021 Eh 2020 yang lalu Nah itulah yang kita Kita lakukan perubahan Dan Alhamdulillah Kita laporkan lah Apa inovasi-inovasi yang Kepernah kita lakukan Dan diterapkan di Berapa OPD Itulah yang kita laporkan Dan lalu Dan naik Peringkatnya menjadi 14 Terima kasih